Intro Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Renungan firman Tuhan bagi kita saat ini Tertulis dalam Roma 14 ayat yang ke-11 Begini firman Tuhan Karena ada tertulis Demi aku hidup demikianlah firman Tuhan Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku Dan semua orang akan memuliakan Allah Demikian firman Tuhan Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Perbedaan adalah sesuatu yang sangat tidak disukai oleh kebanyakan orang Namun perbedaan itu bukan dosa Melainkan adalah kekayaan yang harus nantiasa kita syukuri dan kita kelola dengan baik Hal ini dengan jelas dikatakan Karena semua yang ada dalam kehidupan kita adalah berangkat dari pengetahuan Allah Karya keselamatan yang Allah telah perbuat bagi setiap orang Melayakannya beroleh tiga hadiah termahal dari imannya kepada Yesus Kristus Yaitu Pengampunan Keselamatan Dan damai sejahtera Di dalam kasih dan keselamatan dari Allah yang telah diterima Dikatakan bahwa Setiap orang yang percaya adalah ciptaan baru umat Allah yang berharga di hadapannya Sehingga tidak ada alasan untuk menghakimi kehidupan sesama yang lain Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan dalam Nats ini merupakan teguran Rasul Paulus Yang dialamatkan kepada orang-orang Kristen Yahudi eksklusif Yang sedang bertentangan dengan orang-orang Kristen yang bukan Yahudi Dimana dikatakan bahwa Di dalam jemaat itu terdapat pertentangan antara kelompok yang kuat dan kelompok yang lemah Mereka yang kuat menganggap mereka yang lemah tidak sungguh-sungguh di dalam imannya Sedangkan mereka yang lemah menganggap mereka yang kuat Hanyalah ingin terlihat tampil saleh Pertentangan itu juga menjurus kepada hal-hal yang lainnya Sehingga hal ini menimbulkan perselisihan Dan berbagai hal sampai kepada sikap saling menghakimi Sobat Kairos yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus Rasul Paulus menasihati jemaat dalam Nats ini Agar mereka hidup menurut keyakinan mereka Masing-masing tanpa mempercakapkan pendapatnya Paulus menyampaikan teguran ini kepada jemaat yang disapa dalam Nats ini Agar mereka dapat hidup saling menerima dan saling menghormati Sehingga segala bentuk perbedaan yang dapat menimbulkan perselisihan Saling menilai dan saling menjelek-jelekkan dapat segera dihindarkan Hal ini sangat ditekankan oleh Paulus Sebab Allah adalah Allah yang menyelamatkan dan mempersatukan Allah di dalam kasihnya memperlihatkan bahwa dia menerima setiap orang Setiap orang yang telah dikasihi dan diselamatkan oleh Allah Tidak berhak untuk menghakimi dan menolak orang-orang yang diterima oleh Allah Sebab Allah sendiri oleh anugerah dan karya keselamatannya di dalam Tuhan Yesus Kristus Telah memperdamaikan kita manusia Dengan Allah hendaknya tidak dirusak dengan penolakan sesama kita sebagai anggota tubuh Kristus Dengan ini kita setiap orang yang percaya dipanggil untuk mau merendahkan diri dihadapan Allah Sehingga tidak ada kesempatan bagi diri untuk meninggikan diri sendiri Kemudian menilai dan menghina saudaranya yang lain Entahkah itu dia saudara kita adalah seorang yang hidupnya sudah sukses Namun ibadahnya kurang Entahkah saudara kita itu menganggap hidup rohaninya jauh lebih baik dari yang lain Kita tidak perlu menghakimi atau menjelek-jelekkan mereka Entahkah saudara kita itu adalah orang yang kaya namun pelit Kita tidak perlu menghakimi atau menjelek-jelekkan mereka Mungkin tahap pertumbuhan iman dan cinta kasih mereka kepada Yesus masih hanya sebatas itu Kita tidak perlu menghakimi mereka Sebab yang terpenting bagi kita adalah hidup adalah Kristus Sobat Kairos Apapun yang kita yakini dan yang kita semua lakukan Biarlah semua itu kita perbuat hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan Amin Selamat beraktivitas Sobat Kairos Tuhan Yesus memberkati kita semuanya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton